Jadi menggerakkan wira usaha-wira usaha baru, harapan saya begitu. Bagaimana nanti kebijakan-kebijakan pemerintah ini lebih memudahkan wira usaha-wira usaha baru. Tapi juga bisa jadi kita membuka lapangan pekerjaan juga. Tergantung nanti kondisinya dan kita melihat kondisi itu kan saat ini. Alhamdulillah pada tanggal 22 Januari 2021 ini kita sudah resmi ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tuban. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 5 bulan masa transisi ini. Kita akan berkomunikasi dengan parpol-parpol dan komunikasi dengan dinas-dinas terkait untuk segera mensinkronkan program-program pasangan nomor urut dua yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Jadi dalam ukuran waktu 5 bulan ke depan ini insya Allah kita akan intens berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait dan berkomunikasi dengan teman-teman parpol yang lain. Istilahnya nanti tim transisi atau jendengan sendiri yang turun tangan? Pasti yang akan turun tangan langsung Bupati dan Wakil Bupatinya langsung. Tidak ada tim-tim yang lain. Kita akan komunikasi intens, lebih dekat dengan dan lebih mengenal jajaran-jajaran yang ada di pemerintahan maupun dari parpol-parpol yang lain. Tidak ada tim khusus berarti? Tidak ada tim-tim khusus. Kabarnya ada mau mengetahsi besar-besaran itu harapannya gimana? Itu kalau opini kan biarkan opini berkembang seperti apa tetapi kalau tidak muncul dari mulut saya dan Pak Riyadis sendiri ya tidak usah terlalu dipercaya. Tapi kan sekarang masih banyak jabatan-jabatan yang kosong ya karena sekarang kan proses PLT lah. Ini menjadi PR kami pasangan nomor dua ini segera untuk menyiapkan pengganti-penggantinya. Sekarang skala prioritas kita jelas masalah infrastruktur. Yang kedua karena di kondisi COVID ini kita juga untuk meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat itu ya. Prioritasnya itu infrastruktur dan ekonomi yang ada di masyarakat. Mas Lindara, ini kan untuk telang jabatan pengisian yang kosongan dati sebagian besar sudah diwilang. Tapi pelantikannya kan menunggu jenengan nanti ketika setelah dilantik. Apakah nanti jenengan langsung jenengan lakukan pelantikan atau pemerintah coca ulang? Jadi prosesnya kan begini ya, saat ini Bupati yang menjabat saat ini belum diizinkan untuk mengganti karena proses 6 bulan setelah modip ada berakhir masa jabatan maka itu menjadi kewenangan yang Bupati yang terpilih, yang baru. Jadi itu pasti akan sinkron dengan kita dulu. Transisi tadi berarti jenengan mendatangi atau kemudian buat forum gitu semacam-semacam. Banyak cara, banyak cara. Yang penting bisa formal, bisa non-formal. Yang penting kita berkomunikasi, bertata buka untuk mensinkronkan apa program kami dan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya. Kita sinkronkan. Idealnya harus profesional, harus sesuai bidang yang terkait. Jadi biar kita kerjanya lebih cepat karena sekarang butuh penanganan yang cepat. Semua mungkin saja terjadi. Tapi kita lihat kondisi waktu dan kondisi saat ini ya. Karena beliau mungkin sibuk dengan rutinitas, karena banyak hal-hal yang belum beliau tangani. Mulai dari Covid dan banjir di Tugan cukup di mana-mana. Mungkin itu menjadi kesibukan Bupati yang saat ini. Nanti kalau ada waktu kosong, ya mungkin kita bisa berkomunikasi. Belum teragenda kan berarti Mas Lindberg? Belum ada agenda ke saat ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati.